Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali masih di kuliah geologi fisik di modul ke 10 mengenai deformasi dan geologi struktur pada segmen kedua ini saya akan membahas mengenai konsep dari batuan, deformasi batuan ada sedikit berbedaan antara engineering dengan geologi ketika memahami konsep deformasi di bagian engineering yang akan kita lihat adalah kita memprediksi bagaimana terjadinya deformasi dari suatu kondisi awal, sedangkan di geologi yang kita pelajari adalah kita memprediksi atau kita menafsirkan bagaimana kondisi awalnya setelah kita melihat batuan yang sudah mengalami deformasi konsep ini erat kaitannya dengan stress dan strain, apabila kita lihat definisinya, stress itu adalah gaya yang menyebabkan perubahan bentuk pada suatu batuan dan produk yang terjadi pada batuan tersebut kita namakan strain stress itu sendiri dirumuskan sebagai gaya persatuan luas sedangkan strain adalah perbandingan antara ukuran awal ukuran akhir terhadap ukuran awal atau bentuk akhir bentuk akhir terhadap bentuk awal nah dari jenis stress kita bisa membagi menjadi tiga jenis stress yaitu compressive stress tensional stress dan shear stress kedua stress yaitu compressive dan tensional arah gayanya adalah perpendicular atau tegak lurus terhadap bidang materialnya sedangkan shear stress dia membentuk sudut bahkan relatif lebih paralel terhadap bidangnya nah kaitan atau hubungan stress dan strain digambarkan oleh hukum law bahwa stress mempunyai kebandingan lurus terhadap strain dengan fungsi dengan suatu konstanta tertentu nah konstanta ini akan sangat ditentukan oleh jenis materialnya dan kondisi dimana material tersebut berada misalnya di temperatur tinggi atau di temperatur rendah dan pressure tinggi atau di pressure rendah sebagai contoh kalau kita lihat fungsi terhadap atau percobaan deformasi batuan terhadap tekanan apabila kita lihat suatu batuan yang belum mengalami deformasi atau undeformed rock ketika mengalami kompresi di tekanan rendah akan relatif menghasilkan fracture atau rekahan sedangkan dengan temperatur dengan tekanan yang tinggi yang akan terjadi adalah flow strain dibandingkan fracture strain sebagai contoh kalau kita lihat ini fracture di alam sedangkan yang dengan temperatur tekanan tinggi kita akan melihat bentuknya adalah perlipatan kalau coba kita ringkas secara sederhana stress adalah sesuatu yang menyebabkan deformasi dan produknya adalah strain stress bisa kita kategorikan menjadi 3 compressional tensional dan shear stress elastic strain adalah sesuatu dimana batuan mengalami deformasi tetapi ketika stress stressnya dihilangkan bentuknya akan kembali ke kondisi semula berbeda dengan plastik bahwa deformasi atau yang dihasilkan akan menghasilkan deformasi yang permanen sedangkan untuk minggu depan kita akan membahas deformasi brito adalah sesuatu deformasi yang berkaitan dengan pembutuhan kahan atau sesar atau kita bilang biasanya adalah bidang diskontinitas sebelum kita bicara deformasi brittle saya akan coba memberikan penjelasan mengenai deformasi pada batuan sedimen ketika kita mempelajari deformasi erat kaitannya kita ingin mengetahui kondisi awal dari suatu batuan batuan sedimen terhusus ketika dia denapkan akan mengikuti perlapusan batuan dan akan mengikuti hukum steno apabila hukum steno ini mengalami perubahan seperti terlipat ataupun mempunyai bidang miring kita namakan itu adalah struktur sekunder akan sangat penting kaitannya adalah ketika kita melihat batuan sedimen tersebut apakah dia sudah terlipat kemudian mengalami pensesaran atau patahan yang akan kita ukur adalah kedudukan dari lapisan batuan tersebut secara geometri di geologi kita dibantu dengan namanya garis strike dan berapa besar dan deep nah garis strike itu sendiri adalah perpotongan bidang horizontal imajiner terhadap bidang kemiringan itu nah sedangkan deep adalah besar sudut yang dibentuk antara bidang horizontal imajiner terhadap bidang miring sebagai contoh kalau kita lihat ketika kita tahu ini adalah bidang miring ini adalah bidang strike dan berapa sudut yang dibentuk adalah bidang horizontal dengan bidang miring itu adalah besar deep sehingga strike dan deep akan sangat penting pengukurannya ketika kita mendeskripsi kedudukan batuan di permukaan bumi khususnya dalam mempelajari deformasi batuan pada batuan sedimen sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu kembali di segmen berikutnya mengenai deformasi brittle